Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semua? Tarafens, Rangga Ajob dan juga Heiko Panderpeken Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan Rejekinya amin Kembali lagi, kita akan membahas seputar hubungan Rangga Ajob dan juga Heiko Panderpeken Yang dimana nih kali ini Rangga Ajob akui tak mudah lepaskan Semudera di sinetron Samudera Cinta ya guys Kali ini setelah sukses memperankan semudera di sinetron Samudera Cinta Rangga Ajob Dipercaya untuk masuk dalam sinetron unggulan SCTP lainnya Yakni buku harian seorang istri Namun, sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alaka baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya juga ya Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi Mengenai Rangga Ajob dan juga Heiko Panderpeken dari channel ini ya guys Seperti biasa, tak hanya Ajob atau Heiko Panderpeken lawan main di sinetron Samudera Cinta itu Yang ikut juga bermain di buku harian seorang istri sebelumnya Heiko sempat bergabung dalam sinetron Love Story di series Bersama Georgina Abraham dan Yasmin Nepper Diakui oleh Rangga Ajob ada tantangan besar Yang ia hadapi di buku harian seorang istri Yakni bagaimana membuat penonton melihatnya sebagai pajar Bukan lagi sebagai Samudera Gimana nih cara untuk membedakan Samudera dan Cinta Dengan buku harian seorang istri Supaya penonton tidak lagi melihat kami sebagai Samudera dan Cinta Jelas Rangga Ajob Dalam Jumpa Pers Virtual Yang digelar Jumat 12 November 2021 Menurutnya lagi Rangga Ajob tidak mudah melepaskan foto-foto Samudera Cinta dari dirinya Ia pun terus berusaha untuk menyelamani karakter yang baru-baru saja Jadi kita bakal ngerasa gagal Kalau penonton masih melihat kami sama seperti sinetron sebelumnya Ucapnya ya Supaya rencana berhasil menurut Rangga Ajob Perlu ada komitmen-komitmen kuat untuk menjelaskan kepada penonton Tentang karakter baru yang ia bawakan sekarang ini Kita harus ciptain dululah asal-muasalnya Pajar itu siapa dan Cornelia itu siapa Jadi orang pandangan beda ya Kedua pembawaan Cornelia dan Pajar memang harus dibedakan disini Urai si tampan ajob tersebut Kita memang belum dijelasin secara gamplang Pajar itu tif orang seperti apa Kita langsung masuk dengan skin seperti ini Tandasnya Nah guys bagaimana menurut kalian Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan jika tidak keberatan Bisa diri atau di share ke grup WA kalian Mungkin itu saja Yang bisa Bang Mimin sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Mimin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh